Telapak emas beracun jilid 7. Namanya Xiaoxu, sewaktu Lin Peiki membawa perintah bambu ke Jiangnan, dia pernah datang ke Wismak Xiaoxiang dan bertemu dengan orang yang sangat terkenal tapi jarang ada orang yang bisa bertemu dengan Feying Senjian. Tapi Tianling Xing beberapa tahun yang lalu pernah bertemunya satu kali. Karena itu begitu dia mengetahui bahwa Ken Jin Du Zeng dikalahkan oleh Ye U Dafu dan ternyata Ye U Dafu adalah ketua Wismak Xiaoxiang Xiaoxu, mereka sangat kaget. Shang Gai dan Sang Ki tidak pernah bertemu dengan orang itu. Begitu mendengar Sang King Ye U berkata seperti itu, akhirnya dia pun ikut berteriak dengan pelan. Kepalan tangan memukul telapaknya lalu dia berkata, benar, mengapa Feying Senjian yang jarang berkelana di dunia persilatan bisa datang ke utara? Mengapa perjalanannya harus dilakukan dengan sembunyi-sembunyi? Semua teka teki sudah terjawab dan dia baru mengeluarkan teriakannya. Tanya Sang King Ye U, apa yang benar Babu Gan Chen Chang Gai menceritakan apa yang telah terjadi padanya? Sang King Ye U mendengarkan dengan serius. Dia berkata, tadi Tuan Mudagu dan pendekar Xiaoxiang sempat bertarung, apa jurus yang dipakai oleh Tuan Mudagu Babu Gan Chen Chang Gai tampak berpikir sebentar lalu menjawab, Pertama adalah ilmu udang 72 kera menangkap orang, kedua menggunakan jurus Kun Lun Yun Long San Xian, tiga naga awan muncul dari Kun Lun. Tapi posisi berdirinya terlihat ada perubahan Babu Gan Chen Chang Gai sudah lama berkelana di dunia persilatan dan dia sudah mempunyai banyak pengalaman, walaupun ilmu silatnya tidak terlalu tinggi. Tapi menurut pengalamannya langsung bisa mengetahui jurus-jurus Gu Zuo Piao. Lin Peiki menceritakan apa yang sudah dialaminya selama ini, ternyata malam itu di kamar yang didiami oleh Babu Gan Chen Chang Gai terlihat ada sosok seseorang. Babu Gan Chen Chang Gai mengikuti dan mengejarnya tapi karena Long Xijian, Lin Peiki merasa kelelahan karena perjalanan jauhnya ke Jiangnan, malam itu dia tertidur dengan nyenyak, dan tidak tahu menahu apa yang sudah terjadi di sana. Sampai pada saat para prajurit penjaga kediaman Perdana Menteri memeriksa ke arah taman di mana telah terjadi keributan di sana, dan Long Xijian, Lin Peiki baru terbangun dari tidurnya. Pada saat dia terbangun dia baru sadar telah terjadi sesuatu di kediaman Perdana Menteri, lalu dia pun bangun untuk mencari Chang Gai. Wong Gong Zhao dan Sang King Ye U serta Sang Ki tidak ada di kamar. Dia berteriak memarahi dirinya, keterlaluan orang dunia perselatan bila tertidur dengan begitu lelap pada saat teman sekamarnya sudah pergi dan dia tidak menyadarinya, hal ini benar-benar suatu perbuatan yang memalukan. Dia tidak tahu apa yang sudah terjadi di sana. Dia mulai merasa cemas tapi penjagaan di luar sangat ketat. Dia tidak bisa keluar dari kamar. Akhirnya dia pelan-pelan keluar melalui jendela begitu suara ribut-ribut itu sudah menjauh. Akhirnya dengan cepat dia meninggalkan kediaman Perdana Menteri. Setelah dilihat dengan teliti ternyata tidak ada bayangan seorang pun. Waktu itu Ken Jin Du Seng sedang mengejar Chang Gai dan Wong Gong Zhao sampai ke rumah tua itu. Sedangkan Sang Ki dan pamannya telah meninggalkan tempat itu, maka dia tidak bertemu dengan mereka. Dia merasa sangat aneh, kemana perginya semua temannya? Sewaktu dia sedang bengong tiba-tiba di belakangnya ada yang memanggil, Lin Peiki. Lin Peiki merasa sangat terkejut, dalam sekejap dia sudah menyambar pedang Long Sijian dan menepis ke belakang. Lin Peiki bisa terkenal di dunia persilatan itu semua bukan keberuntungan yang mudah diperolehnya, melihat gerakan tangan dan tubuhnya yang bergerak dengan cepat, tapi Long Sijiannya tetap tidak bisa mengenai orang itu. Bahkan bajunya saja tidak tersentuh. Jurusnya tidak tepat mengenai sasaran. Dia sadar di depannya ada seorang pesilat tangguh. Karena itu dia tidak berani sembarangan menyerang. Dia menarik kembali Long Sijiannya. Long Sijian memang sebuah pedang tapi jurus-jurusnya seperti pecut. Dia melihat di depannya dengan jarak lima kaki berdiri seseorang dengan baju hitamnya, wajahnya tampak tertutup dengan secari kain berwarna hitam. Dengan suara serak dan nada aneh dia berkata, Adik Lin, sudah 10 tahun kita tidak bertemu, ilmu silatmu sudah maju. Pesat Lin Peiki merasa sangat aneh dan dia berpikir, Apakah dia adalah Zongnan Ye Udafu setelah dengan teliti melihat dia memegang pedang yang diselitkan di pundak si baju hitam itu, dan melihat pegangan pedang yang diikat dengan tali sutra, dia berpikir 17 tahun yang lalu sewaktu berada di jurang huasan, Ye Udafu yang wajahnya tertutup tiba-tiba datang seperti seekor naga. Sekarang dia pun sama berdandan seperti saat itu, senjata yang dipegangnya pun sama seperti senjata yang sedang dipegangnya saat ini yaitu pedang putih. Karena memikirkan hal itu, Lin Peiki tidak menaruh curiga lagi, dan berkata, Pendekar Ye U, Anda, si baju hitam yang menamakan dirinya adalah Zongnan Ye Udafu itu tertawa dan berkata, Ken Jin Do Zeng muncul kembali ke dunia persilatan, Ye Udafu datang untuk bertemu teman lama. Tadi sewaktu Ken Jin Do Zeng sedang beraksi aku sedang bersembunyi di atap rumah, karena suatu hal aku memutuskan untuk tidak muncul. Tapi setelah beberapa lama aku mencari informasi yaitu di mana tempat tinggal Ken Jin Do Zeng, aku sudah mendapatkan jawabannya, nanti setelah tiba saatnya, Ye Udafu akan menghubungi kalian lagi, dia terdiam sebentar lalu berkata lagi, Setauku, si Zuan Tengmen sudah datang ke sini, sepertinya ada yang mengikuti mereka, dia adalah wajah baru di dunia persilatan, walaupun usianya masih muda tapi sepertinya dia memiliki ilmu silat yang tinggi, dia menarik nafas dan melanjutkan lagi, semenjak Ken Jin Do Zeng muncul kembali, banyak kalangan persilatan yang mulai bergerak, dan di antara mereka terdapat beberapa persilat tangguh yang masih muda, ternyata gelombang Seng Yang mendorong gelombang yang berada di depan. Angkatan muda akan segera menggantikan angkatan tua. Ye Udafu memberitahukan bahwa sekarang bukan waktu yang tepat untuk bertindak, kalian jangan berbuat ceroboh, malah nanti akan mengorbankan nyawa kalian sendiri, padahal sebenarnya kalian tidak perlu sampai harus mati, anehnya mengapa Ye Udafu yang sangat misterius itu tiba-tiba muncul di BDS Jing, malah secara diam-diam dia telah mengetahui tempat tinggal Ken Jin Do Zeng. Kata-kata Ye Udafu membuat Lin Peiki merasa senang sekaligus terkejut, bahkan sekarang dia merasa mam. Dia merasa senang karena kalau Ken Jin Do Zeng itu muncul, maka murid-murid Teng Men yang ahli dalam senjata rahasia dan racun, siap membantu membasmi Ken Jin Do Zeng. Dia merasa aneh adalah kebenaran kata-kata orang itu. Dia sadar dirinya lemah untuk membantu pun rasanya akan percuma saja. Song Nan Ye Udafu akhirnya tertawa dan berkata, sekarang aku pamit dulu, kalau ada hal penting aku pasti akan menghubungi kalian lagi, dia bergerak sangat cepat hanya dalam sekejap sudah menghilang di dalam kegelapan. Long Si Jian, Lin Peiki segera berteriak, pendekar Ye U, tunggu tapi orang itu sudah bergerak dengan cepat, pada saat Lin Peiki berteriak dia sudah menghilang, gerakannya seperti terlihat kepala tapi tidak terlihat ada ekor. Dia mengagumi ilmu silat orang itu. Dia berjalan di jalanan yang gelap, dia baru teringat untuk menanyakan keadaan Tian Ling Xing, sekarang mereka entah berada di mana. Kalau aku tinggal sendiri di kediaman Perdana Menteri, sudah tidak ada artinya lagi. Tapi sekarang ini kemana aku harus pergi? Apalagi hari sudah mulai terang, Lin Peiki adalah orang yang sering berkelana, selama setahun penuh dia berkelana, tapi sekarang ini entah mengapa seperti tidak ada tempat untuk pergi baginya dan dia merasa kesepian. Hanya dalam waktu singkat hari sudah tampak terang, dia merasa mulai bersemangat lagi, tadi dia merasa kesepian dan sedih, seiring dengan terangnya hari, kesedihan dan kesepian itu pun ikut menguap. Dia seorang laki-laki sejati dan perasaan seperti itu cepat menghilang. Hari sudah terang, tapi udara masih terasa begitu dingin. Di jalanan belum terlihat ada orang. Lin Peiki berjalan beberapa langkah dia melihat di depan sana ada sebuah toko, dan tampak mengepu luat panas. Lin Peiki sudah lama berkelana, dia tahu bahwa toko itu menjual tahu. Bila pagi hari mereka menjual susu kedelai yang baru saja dibuat, serta kue-kue, guozi, dan makanan lainnya. Di sana menjual guozi, bukan buah-buahan segar, melainkan ampas kue yang biasa disebut oleh orang-orang utara. Karena merasa kedinginan, akhirnya Lin Peiki memasuki toko kecil itu. Dia ingin minum susu kedelai panas untuk mengusir rasa dingin dari tubuhnya. Baru saja dia sampai di ambang pintu, terdengar ada yang berkata, seorang laki-laki baik harus tahu situasi yang sedang terjadi. Jangan ngotot, itu yang baru disebut seorang pesilat. Kalau hanya mengandalkan keberanian tapi kehilangan nyawa, untuk apa semua itu? Lin Peiki berpikir, nada dan suaranya sangat ku kenal, seperti suara Tian Ling Xing, dengan cepat dia memasuki toko itu, ternyata benar mereka berada di sana. Setelah mereka bertemu mereka lalu menceritakan apa yang telah mereka alami dan temui. Setelah mendengar cerita Lin Peiki, Tian Ling Xing merasa sangat senang, lalu dia berkata, ini benar-benar sangat baik, bila Zhongnan Yeu Dafu dan orang-orang Teng mendatang, peristiwa 17 tahun yang lalu di jurang huasan akan terjadi lagi. Ken Jin Du Zeng, Ken Jin Du Zeng, kelihatannya kau akan mengalami kesulitan dan kau tidak akan bisa lari dari kejaran kami. Setelah tertawa dengan puas, dia berkata kepada Sang Ki, anak Ki, semua manusia harus mengikuti kehendak Tuhan, kalau bertindak sembarangan malah akan menemukan jalan buntu, Sang Ki tampak menundukkan kepalanya dan bengong, setelah tertawa Sang King Yeu berkata lagi, Adik Lin, di kota Ries Jing ada keramaian yang bisa ditonton, lebih baik kita bertemu dengan Zhongnan Yeu Dafu terlebih dahulu, supaya dia bisa memberitahukan informasi tentang Ken Jin Du Zeng, lalu aku akan memberi saran kepada mereka, mungkin dengan Keru seperti itu kita bisa lebih cepat menemukan Ken Jin Du Zeng. Ternyata Lin Peiki menyetujui usul Sang King Yeu, mereka tidak ingin kembali lagi ke kediaman Perdana Menteri dan mereka mencari sebuah penginapan kecil, supaya dapat beristirahat dan tidur di malam hari. Mereka berkeliling kota dan berharap bisa bertemu dengan Zhongnan Yeu Dafu. Sang King Yeu sangat pintar dan banyak akal, dia sadar, dia dan Sang Ki berhasil lolos satu kali dari tangan Ken Jin Du Zeng. Maka bila mereka bertemu sekali lagi dengan Ken Jin Du Zeng, dia merasa tidak apa-apa. Karena itu dia tidak perlu mengkhawatirkan apa-apa untuk mencari Zhongnan Yeu Dafu. Setelah dua, tiga hari berlalu, mereka belum juga menemukan Yeu Dafu malah bertemu dengan preman-preman dan para perampok yang berniat merampas harta mereka atau berbuat jahat kepada mereka. Semua perampok itu ditangkap dan dipukul oleh Lin Peiki. Kita kembali lagi menceritakan tentang Tian Ling Xing dan Long Xi Jian. Mereka bertiga saat itu sedang merasa kecewa karena tidak berhasil bertemu dengan Zhongnan Yeu Dafu. Pada malam keempat, pada saat mereka sedang berputar-putar di jalan kecil, tiba-tiba di belakang mereka terdengar ada seseorang yang tertawa dingin. Karena kaget, mereka segera membalikan badan. Dari sudut mata, mereka melihat ada sesosok bayangan berwarna kuning berhenti di depan mereka. Dari kegelapan dia berkata, kau seperti tikus setiap hari selalu mengikutiku, apakah tidak merasa bosan? Mereka bertiga melihat bayangan itu dari belakang dan mendengar semua kata-katanya yang dingin dan juga melihat tangannya yang kosong. Mereka baru sadar kalau orang itu adalah Qian Jin Du Zheng. Dari kegelapan tiba-tiba terdengar tawa panjang. Suaranya keras dan aneh, lalu dia berkata, setelah 17 tahun berlalu, telinga dan matamu masih jeli, benar-benar Yeu Dafu ikut senang, mengikuti suara itu, muncul sesosok bayangan si baju hitam dengan kain penutup wajah berwarna hitam juga, dia adalah Yeu Dafu yang mereka cari-cari beberapa hari ini. Qian Jin Du Zheng berdiri dengan tegak. Matanya dengan seram melihat Yeu Dafu. Seperti sedang mengingat-ingat dendam karena tusukan pedang itu. Yeu Dafu tertawa dan berkata, tidak disangka, benar-benar tidak disangka. Chuan benar-benar seorang dewa yang tidak bisa mati. Tusukan pedang 17 tahun lalu, kata-katanya belum selesai, Qian Jin Du Zheng sudah membentak dan lari ke depan Yeu Dafu. Dengan ringan, tangan kanannya memukul. Jurusnya tidak berlangsung dengan cepat, angin yang terbawa ke lepak bajuak pun tidak terlalu kencang, malah seperti asal-asalan. Tapi Yeu Dafu sangat tahu jurus-jurus Qian Jin Du Zheng, juga mengetahui jurus-jurus Qian Jin Du Zheng selanjutnya semakin ringan dan sangat biasa. Jurus ini adalah senjata pembunuh karena itu dengan sedikit siulan, dia mundur lima langkah dan pedang yang diselipkan di belakang tubuhnya dikeluarkan dari sarungnya. Begitu melihat mereka berdua siap bertarung, Metu Sang King Yeu dan Long Sijian terus melotot. Mereka tidak berani menarik nafas kencang-kencang seakan-akan bisa mengganggu konsentrasi mereka. Walaupun kaget tapi mereka tidak ingin meninggalkan tempat itu. Karena mereka adalah orang dunia persilatan dan tahu pertarungan ini dalam waktu 10 tahun pun jarang terjadi. Pertarungan ini pasti akan sangat seru. Apalagi 17 tahun yang lalu mereka pernah bertarung. Dalam kurun waktu 17 tahun ini apakah ilmu silat mereka mengalami kemajuan? Siapakah yang menang? Dengan metu tidak berkedip, mereka melihat Yeu Dapu mengeluarkan pedangnya yang panjang. Tiba-tiba pergelangan tangan bergetar. Udara di sekeliling mereka terasa dingin. Warna pedang itu tampak putih berkilau. Kenjin Du Zeng tertawa dingin lagi. Dia tidak seperti melomcat tapi tiba-tiba saja dia sudah berada di atas. Telapak tangan kuningnya seperti hujan emas. Hanya dalam waktu singkat sudah mengeluarkan tiga jurus. Melihat jurus ini, Yeu Dapu mundur beberapa langkah. Pedang yang dipegangnya mulai dimainkan. Walaupun gerakan yang dingin dan cepat seperti kilat, tapi jurus-jurus ini hanya untuk membelat dan melindungi diri, tidak ada kesempatan untuk menyerang. Mereka bertiga berasal dari kalangan persilatan. Melihat keadaan seperti itu, mereka merasa sangat cemas. Tapi tiba-tiba Yeu Dapu mundur tiga langkah pedang yang dipegangnya tampak diputar dan membentuk lingkaran, membuatnya terlihat seperti tabir pedang putih. Jurus ini sangat aneh dan misterius. Tian Ling Xing belum pernah melihat jurus ini dan juga belum pernah mendengarnya. San King Yeu menahan nafas. Siapa sebenarnya Zong Nan Yeu Dapu? Jurus yang dipakainya bukan berasal dari Zong Nan juga bukan berasal dari jurus-jurus dari perkumpulan manapun yang berada di Jiang Nan. Tapi jurus-jurus pedangnya sangat bagus, sepertinya kemampuan jurus pedangnya berada di atas semua perkumpulan silat yang ada. Walaupun ilmu Ken Jin Du Seng sama bagusnya, tapi Tian Ling Xing percaya Ken Jin Du Seng tidak akan bisa melewati jurus-jurus Yeu Dapu. Betul saja, setelah melihat jurus-jurus Yeu Dapu yang aneh, Ken Jin Du Seng tampak sedikit terpaku. Di benaknya segera terbersit Ning Jin Gu Ji, emas beku kokoh beruntung. Ternyata Zong Nan Yeu Dapu yang terus kehilangan kesempatan untuk menyerang. Segera dia mengeluarkan jurus yang sering disebut oleh orang dunia persilatan yaitu jurus Feng Wuli Ujian yang tidak pernah dilihat oleh kalangan umum. Kepala Ken Jin Du Seng diangkat dan dia pun bersiul panjang. Tiba-tiba telapak tangannya berubah. Jurusnya terlihat lebih lambat lagi. Zong Nan Yeu Dapu merasa pedang yang sedang dimainkan tenaganya seperti tersedot oleh suatu tenaga besar dan dia pun tidak bisa memainkan jurus-jurusnya lagi. Dia melihat Ken Jin Du Seng. Meti mereka saling beradu, Metu Ken Jin Du Seng seperti memiliki kekuatan untuk menyedot. Kedua Metu Zong Nan Yeu Dapu tampak bercahaya dan bersemangat itu tampak tersedot oleh Metu Ken Jin Du Seng. Jurus-jurus Zong Nan Yeu Dapu menjadi lamban. Tian Ling Seng merasa pasti akan terjadi sesuatu. Tiba-tiba Ken Jin Du Seng tertawa dingin. Tangan kanannya yang sedang bergerak maju tiba-tiba berhenti. Telapak tangannya tampak memutar, ketiga jarinya membentuk seperti kait lalu mencengkram pedang panjang Yeu Dapu. Yeu Dapu kaget, dengan tenaga dalam yang dimilikinya, dia siap merebut pedang-pedangnya. Tapi di dalam tawa dingin, tangan Ken Jin Du Seng tiba-tiba didorong ke depan membuat badan Yeu Dapu yang tadinya condong ke belakang. Karena dorongan tenaga dari Ken Jin Du Seng begitu kuat, Yeu Dapu tidak kuat berdiri lagi, dia mundur beberapa langkah baru bisa berdiri dengan tegak. Baru saja dia bisa berdiri dengan seimbang, tangan Ken Jin Du Seng sudah menyerang dan membentak. Bawa ke sini pedang yang Yeu Dapu yang masih dipegang sudah direbutnya dengan tenaga lembut dan pelan, dia membuat pedang Yeu Dapu patah menjadi dua bagian. Yeu Dapu terkejut, tubuhnya berputar. Dia meloncat beberapa meter dan langsung lari. Tapi sewaktu dia baru meloncat, Ken Jin Du Seng ikut meloncat, tangan kirinya dengan cepat memukul punggung Yeu Dapu. Lin Peiki dan teman-temannya terkejut dan berteriak. Ken Jin Du Seng pelan-pelan membalikan badan. Sorot matanya melewati wajah mereka satu per satu, membuat mereka bertiga tiba-tiba merasa dingin. Lin Peiki adalah orang yang berpengalaman, dalam situasi seperti itu, dia masih bisa memberi hormat. Pendekar Gudu, tapi Ken Jin Du Seng sama sekali tidak melihat mereka. Begitu mengeluarkan tawa dinginnya, dia langsung pergi entah kemana. Tian Ling Xing menarik nafas panjang dan berkata, Satu-satunya orang yang kita andalkan akhirnya terluka juga di bawah tangan Ken Jin Du Seng. Sepertinya dunia persilatan tidak mempunyai orang yang bisa diandalkan untuk melawan Ken Jin Du Seng lagi, dia memejamkan mata. Song Nang Yeu Dapu terkena pukulan telapak Ken Jin Du Seng, tapi dia tidak roboh. Apakah dia masih hidup? Bagaimanapun juga kita harus tetap mencarinya. Jika masih bisa tertolong, itu akan lebih baik. Jika tidak, kita tetap harus menguburkan Song Nang Yeu Dapu baik-baik. Jangan biarkan mayatnya berada di jalanan begitu saja, orang yang sudah berumur, menghadapi kematian terlihat lebih sensitif. Tian Ling Xing menarik nafas. Akhirnya dia dan Long Si Jian berlari mengikuti jejak Song Nang Yan Ke. Mereka berputar-putar, tanpa terasa mereka sudah berada di kediaman Perdana Menteri. Di belakang dinding ketika Babu Gan Chen Song Gai berteriak, pendekar Yeu begitu teriakan itu terdengar di setiap telinga, sangking Yeu segera masuk ke sana dan berdiri tepat di depan Yeu Dapu. Long Si Jian dengan singkat menceritakan keadaannya selama beberapa hari itu. Terdengar suara sangking Yeu yang aneh. Song Gai berbalik untuk melihat, ternyata sangking Yeu sudah membuka baju Yeu Dapu, Fe Ying Sen Jian Xiao Xiu. Dia membalikan kepalanya dan berkata, aneh, dia menunjuk punggung Fe Ying Sen Jian, pendekar Xiao terkena pukulan telapak Ken Jin Du Zeng. Tapi mengapa tidak ada bekas telapak tangan berwarna kuning? Mereka melihat punggung Fe Ying Sen Jian hanya terlihat noda berwarna hitam. Kebiruan tidak terlihat ada bekas telapak tangan berwarna kuning. Babu Gan Chen Song Gai berpikir, mengapa lukanya sama persis dengan luka Jin Dao di Wang Gong Zhao? Begitu Jin Dao di Wang Gong Zhao terkena pukulan Ken Jin Du Zeng, tubuhnya pun tidak terlihat ada bekas telapak berwarna kuning. Dia berkata, menurut perkiraanku, di kota Beis Jing ini kecuali ada Ken Jin Du Zeng asli ada juga Ken Jin Du Zeng yang palsu. Ilmu Ken Jin Du Zeng yang palsu ternyata tinggi dan sifatnya pun sama anehnya. Lin Peiki bertanya, siapakah dia? Mengapa dia harus memalsukan identitas Ken Jin Du Zeng? Mereka terdiam karena pertanyaan ini adalah pertanyaan yang tidak bisa mereka jelaskan. Tian Ling Xing terdiam. Terakhir dia baru berkata pelan-pelan, menurut adik Chang, ikmu silat tuan muda gue sangat hebat. Menurut apa yang kulihat, melihat bagaimana caranya berjalan, ilmu meringankan tubuh pun sangat tinggi. Jika dikabarkan bahwa ada orang yang memiliki ilmu silat tinggi dan memalsukan identitas Ken Jin Du Zeng, orang itu pasti tuan muda gue yang terlihat selalu misterius. Semua orang mengangguk setuju. Penjelasan Tian Ling Xing membuat mereka setuju. San King Ye Wu berkata lagi, alasan dia memalsukan identitas Ken Jin Du Zeng, jika dilihat dari sisi kebaikannya adalah karena tuan muda gue mempunyai ilmu silat tinggi dan dia ingin mencari Ken Jin Du Zeng untuk bertarung. Karena itu dia pun memakai baju seperti Ken Jin Du Zeng dan gerak-geriknya pun seperti Ken Jin Du Zeng. Jika Ken Jin Du Zeng yang asli mengetahui kalau ada orang yang memalsukannya, dia pasti akan muncul untuk bertarung. Dengan cepat Lin Pe I Ki berkata, bagaimana kesempatannya San King Ye Wu pelan-pelan menjelaskan, kalau dilihat dari kesempatannya, mungkin tuan muda gue adalah murid Ken Jin Du Zeng. Jadi sewaktu Ken Jin Du Zeng berada di tempat lain, muridnya ini membuat masalah di kota Beis Ching. Tujuannya tidak lain adalah mengacaukan dunia persilatan, dia merabah-rabah janggutnya yang panjang dan berkata, jika memang benar seperti itu, dapat dibayangkan seorang Ken Jin Du Zeng saja sudah membuat dunia persilatan tidak tenang, apalagi ditambah satu lagi maka akibatnya benar-benar tidak bisa dibayangkan, mereka terdiam. Lama. San Ki yang sejak awal tidak bicara, tiba-tiba berkata, menurutku, Chuan Mudagung memang pantas untuk dicurigai. Dia mendapatkan perintah dari gurunya, sengaja mengantarkan pelakat perintah bambu itu, membuat orang Wismak Xiaoxiang keluar dan datang ke sini. Kemudian dia melukai orang Wismak Xiaoxiang. Supaya gurunya tidak perlu merasa khawatir. Sewaktu dia mengantarkan pelakat itu, aku sudah menaruh curiga mengapa dia bisa memberikan benda langka seperti itu kepada orang yang tidak dikenalnya sorot metu San King Yew tampak membeku. San Ki berkata lagi, anehnya lagi adalah jika dia memalsukan Ken Jin Du Zeng, mengapa dia tangan dan jari pun bisa putus? Wajahnya pun terlihat sangat seram. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Paman, San King Yew berkata, ini bisa dijelaskan sebagai berikut, dia memakai baju tidak berlengan baju kiri dan menyembunyikan lengan kiri ke dalam badannya. Dengan ilmu silat seperti yang dia miliki, tidak akan mengalami kesulitan. Kemudian dia memakai sarung tangan berwarna kuning agar orang lain tidak tahu kalau dia masih mempunyai jari-jari utuh, Paman dan Keponakan saling tanya dan jawab, menarik perhatian babugan Chen Chonggai dan Long Si Jian. Hati mereka berdebar-debar. Mereka terkejut juga kagum. San King Yew mengerutkan kedua alisnya dan berkata, aneh, dia adalah putra seorang perdana menteri, mengapa dia bisa menjadi murid Ken Jin Dong Zeng dan bisa menguasai ilmu silat begitu tinggi, tiba-tiba dia seperti teringat pada sesuatu dan bertanya, apakah Yew Jian Xiaoling beristirahat di sini? Chonggai mengangguk. San King Yew berkata lagi, aku ingin bertanya kepadanya, bagaimana dia bisa kenal dengan cuan muda gu? Hubungan mereka seperti apa? Menurutku, ingin mencari informasi Ken Jin Dong Zeng harus dimulai dari cuan muda gu. Jika ingin mengetahui informasi cuan muda gu, harus mencarinya dari Yew Jian Xiaoling. Chonggai terdiam sebentar lalu berkata, sakit nona Xiaol sangat berat. Dia pingsan dan selalu mengigau. Jika bertanya sekarang, sama saja tidak akan mendapat hasil apa-apa, di ruarikan itu semua orang terus mengeluarkan pendapatnya. Mereka sedang membicarakan Ken Jin Dong Zeng yang telah membuat geger dunia persilatan selama hampir ratusan tahun juga membicarakan tentang cuan muda gu yang kaya dan berilmu silap tinggi tapi juga sangat misterius. Gu Zuo Piao. Tapi mereka tidak terpikir, jika mereka sudah mengetahui keadaan Ken Jin Dong Zeng atau Gu Zuo Piao, apa yang akan mereka lakukan? Apakah dengan mengandalkan ilmu silat mereka, maka mereka bisa mengalahkan Ken Jin Dong Zeng atau putera perdana menteri itu? Walaupun Tian Ling Zeng selalu banyak akal dan posisinya sangat tinggi di dunia persilatan, tapi ilmu silatnya tidak begitu tinggi. Dia memutar otaknya, tapi tetap tidak bisa menemukan jalan keluarnya. Sewaktu mereka sedang berdiskusi, di luar jendela tampak berdiri seseorang dan mendengarkan pembicaraan mereka. Wajahnya sudah penuh tawah dingin dan seperti meremahkan. Sesudah selesai mendengarkan percakapan mereka, dia sengaja berjalan mengeluarkan suara dan pelan-pelan masuk. Dia adalah Gu Zuo Piao yang selalu teriak misterius. Hari sudah mulai terang, satu hari baru akan dimulai. Siapa yang tahu dendam di dunia persilatan selalu mengikuti hari yang berlalu, akan bertambah berapa banyakkah dendam itu? 0, 0, 0 bab 7 asli dan palsu, sulit dibedakan Xiao Ling terbangun dari pingsannya, berapa lama dia tertidur? Dia sendiri tidak tahu. Dia melihat keluar jendela ternyata hari baru terang. Di sekeliling kamarnya sangat sepi, setelah mengeluarkan keringat cukup banyak, dia merasa lebih baik. Selama beberapa hari ini dia merasa sangat mengantuk, sekarang rasa kantuk itu mulai menghilang. Sekarang nggak merasa haus tapi tidak ada orang yang membantunya mengambilkan air. Karena itu dia berusaha bangun, sebenarnya dia sudah beberapa kali berusaha bangun tapi tenaganya seperti tidak ada, dia selalu kembali terjatuh ke ranjang. Setelah menunggu sebentar dia merasa tubuhnya lebih ringan, dia mencoba bangun ternyata dia berhasil duduk, hatinya merasa senang. Walaupun udara terasa dingin, tapi dia keluar dari balik selimutnya yang hangat. Di sisi tempat tidurnya ada sebuah mantel, segera dipakainya mantel itu. Kemudian dia mengenakan sepatu dan turun dari tempat tidur. Cahaya yang masuk membuat kamarnya menjadi sedikit terang, dia melihat di atas sebuah meja kecil ada secangkir teh. Sambil berjalan memegang dinding dia berusaha berjalan ke arah meja itu. Tiba-tiba dia mendengar ada yang berkata, Yeu Jian Xiaodau. Chuan Mudagu. Ken Jin Du Zheng, hanya sebagian yang didengarnya dia tidak mengerti, tapi beberapa hama itu dikenalnya. Selama beberapa hari ini hatinya selalu diliputi oleh banyak pertanyaan, sekarang pertanyaan itu mulai muncul di dalam benaknya, tempat apakah ini? Apakah, apakah tempat ini berhubungan dengan Guzuwopyao dia terus berpikir? Walaupun dia masih belum sepenuhnya sadar, tapi bayangan Guzuwopyao yang baik sekaligus dibencinya, tapi juga membuat dia mabuk kepayang dan sedih, juga selalu berada di dalam hati Xiaoling. Laksana sinar matahari masuk ke relung hatinya, tidak bisa ditolak dan selalu muncul. Di luar kamar itu adalah sebuah ruang tamu kecil, sedangkan di bagian sana adalah kamar Chiang Kai. Begitu memasuki ruang kecil itu, tepat ada seseorang yang keluar dari kamar. Walalupun sinar matahari pagi tidak begitu terang, tapi dilihat sekilas pun dapat diketahui siapa pemilik sosok itu. Orang itu tidak lain adalah Guzuwopyao, dia adalah orang yang dibenci ribuan kali lipat oleh Xiaoling. Walaupun tempat itu tidak terlalu terang malah cenderung gelap, bila terlihat bayangannya Xiaoling pasti akan langsung bisa mengetahuinya. Walaupun tidak terlihat bayangannya Xiaoling masih bisa merasakan keberadaannya. Hanya dalam waktu sebentar hati Xiaoling sudah bergejolak seperti gelombang air laut yang tidak terbendung, tubuhnya yang baru sembuh dari sakit masih lemah, dan dia berjalan sempoyongan, dia tidak kuat lagi, dia merasa sekelilingnya menjadi gelap, dia pingsan lagi. Setelah Guzuwopyao memasuki ruangan itu, dia pun melihat Xiaoling, apakah waktu itu Xiaoling pun merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Xiaoling? Begitu tidak terbendung. Wajahnya terlihat dingin dan sudut bibirnya selalu terlihat tawa dingin. Begitu melihat Xiaoling menghilang, ekspresi wajahnya berubah, siapapun tidak bisa menjelaskan hal ini. Seperti marah kepada dirinya sendiri juga seperti menaruh perhatian yang dalam. Dia terlihat tidak tenang, seperti tidak memiliki rasa cinta tapi juga seperti dipenuhi cinta, bagaimanapun juga hati Guzuwopyao yang dingin dan keras seperti batu, mulai jatuh cinta. Xiaoling terjatuh, mantelnya yang besar tampak melebar di lantai, rambut Xiaoling yang panjang separuh menutupi wajahnya yang pucat karena sakit. Satu sepatunya terlepas, kakinya yang kecil dan putih terlihat dengan jelas, tubuhnya yang menggigil terbungkus oleh mantel tebal. Guzuwopyao sangat mengenal sosok itu. Dia berjalan mendekati Xiaoling lalu dengan lembut dia membereskan rambut yang menutupi wajah Xiaoling. Lalu dengan lembut pula diangkatnya tubuh Xiaoling yang mungil dan membawanya masuk ke dalam kamar, setelah itu dengan perlahan dia meletakkannya di atas tempat tidur. Guzuwopyao tidak tahu apakah dia harus tinggal atau meninggalkan tempat itu. Dia sadar bila dia meninggalkan kamar itu dia pasti akan merasa sedih dan sakit. Dia sendiri tidak tahu apakah dia sendiri mengerti akan dirinya sendiri. Kalau dia sendiri saja tidak mengerti tentang dirinya apalagi dengan orang lain. Perasaannya yang suci dan bersih kepada Ye Ujian Xiaoling, serta rasa cintanya yang dalam, dia tidak tahu harus bagaimana kepada Xiaoling. Mengapa dia tidak bisa mengatakan masalah yang sedang terjadi pada dirinya sendiri? Dia menghembuskan nafas panjang. Di dalam udara yang lembab di pagi hari, Xiaoling terbangun dan membuka matanya, tubuh Xiaoling semakin kurus, matanya terlihat bertambah cekung. Pada saat pandangan mereka beradu, Guzuwopyao tersenyum kepadanya, dia mendekat dan berkata kepada Xiaoling, apakah kau merasa lebih baik kesapaannya begitu lembut? Seperti ada sebuah pedang panjang yang menusuk ke dalam hati Xiaoling, dia ingat saat pertama dia bertemu dengan Guzuwopyao di bawah hujan salju, juga teringat pada saat berada di ruangan yang hangat di mana mereka minum-minum, lalu di dalam kamar mereka berkasih kesehan, itu semua adalah kenangan yang indah dan hangat. Tapi dia pun tidak bisa melupakan pada saat dia ditolak di luar pintu kediaman rumahnya. Perasaannya begitu sedih, kecewa, dan sakit hati hingga menusuk tulangnya. Sakit yang begitu dalam bukankah semua itu karena dia? Perasaan cinta dan benci terus berkecambuk di dalam hati Xiaoling. Apakah itu adalah cinta? Apakah itu juga benci? Kedua perasaan ini terus berhubungan, membuat dia tidak bisa keluar dari situasi ini. Xiaoling menolahkan kepalanya tidak ingin melihat Guzuwopyao tapi macu Guzuwopyao seperti mempunyai magnet yang menyedot perhatiannya, membuat kepala Xiaoling tidak dapat diputar lagi. Dengan lembut Guzuwopyao bertanya, mengapa kau tidak mau melihatku? Dia ingin mengelus rambut Xiaoling yang indah tapi begitu tangannya terulur di tengah-tengah tampak berhenti. Dengan pelan dia tertawa, kau sudah sembuh, aku merasa sangat senang melihat kesembuhanmu. Kedua kalimat itu seperti sepasang tangan yang hangat dan merabah hati Xiaoling yang sedang tersiksa dan berlubang. Akhirnya Xiaoling tidak tahan lagi dengan sepenuh perasaan dia masuk ke dalam pelukan Guzuwopyao. Dia membiarkan Guzuwopyao memelutnya. Lalu Xiaoling memukuli Guzuwopyao, yang juga memperhatikan dia, semua itu dilakukan Xiaoling dengan sepenuh hati. Lama. Mereka tenggelam di dalam perasaan yang lembut seperti air. Mereka melupakan semua yang ada di dunia ini. Dengan suara lemah Xiaoling bertanya, hari itu mengapa kau tidak menungguku? Membuatku, aku tahu selama ini kau selalu membohongiku, tadinya aku berada di rumah tua itu mengapa tiba-tiba bisa berada di sini? Sorot Mezuwopyao pelan-pelan beralih dari wajah Xiaoling ke sudut ruangan. Dia berkata, Adik Ling, aku sekarang mengalami kesulitan untuk menjelaskannya, tapi suatu hari nanti kau pasti akan mengerti tentang diriku. Sekarang dengan care apapun aku menjelaskannya, tidak akan ada gunanya. Heeh, dia menghembus nafas panjang, yang lalu biayarlah berlalu, sekarang aku sudah berada di sisimu lagi, Jangan menanyakan masa lalu lagi, sewaktu dia mengatakan hal itu wajahnya penuh dengan cahaya, membuat Xiaoling mau tidak mau menerima apa yang dikatakan oleh Guzuwopyao. Terkadang bagi sebagian orang karena takdir membuatnya memiliki suatu kekuatan aneh, membuat orang akan percaya kepadanya. Guzuwopyao adalah salah satu di antara orang-orang seperti itu. Sewaktu Guzuwopyao dan Xiaoling sedang dimabuk cinta, mereka melupakan kalau di sekeliling mereka masih ada orang lain. Di luar pintu ada yang terbatuk, suara batuk itu membuat mereka terkejut, dan tersadar dari kebahagiaan mereka. Mereka segera memisahkan diri dari pelukan hangat. Tianling Xing, San King Yeu masuk sambil tertawa terbahak-bahak berkata, Maaf aku kurang sopan, kurang sopan. Kemudian dia berhenti tertawa dan berkata lagi, Pendekar Xiaol sangat kuat, aku tidak mengerti tentang ilmu ketabiban. Apakah suan muda Gu bisa memanggil tabib dan membiarkan tabib itu mengembati pendekar Xiaol? Aku takut nanti akan terlambat. Guzuwopyao berdiri, entah karena dia merasa malu atau ada hal lain, wajahnya berekspresi aneh, dia membereskan bajunya dan berkata, Aku akan pergi sekarang, dia membalikan badan dan berlalu dari kamar itu. Xiaoling mendengar kata-kata San King Yeu dengan cemas dia bertanya, Pendekar Xiaol yang mana yang Anda maksud? Xiaoling memiliki firasat tidak enak. Tapi Tianling Xing sudah membalikan badan, dia membuka jenela dengan celah kecil, lalu melihat keluar, terlihat Guzuwopyao sedang berjalan di taman, Tolong katakan kepadaku, Siapa pendekar Xiaol yang Anda maksud tadi? Tanya Xiaoling dengan nada cemas. Karena terkejut dan keadaannya yang belum sembuh total, sekarang tubuh Xiaoling gemetar. Tiba-tiba timbul tawa aneh dari sudut mulut Tianling Xing, San King Yeu, dia mendekati tempat tidur dan berkata, Nona Xiaol, kau ingin mengetahui siapa pendekat Xiaol itu bukan? Ikutlah denganku, maka kau akan tahu, Xiaoling adalah gadis pintar, dia sempat melihat tawa aneh Tianling Xing, San King Yeu, tapi San King Yeu dengan cepat sudah menotok nadi di bagian kepala Xiaoling. Walaupun Xiaoling sudah lama sakit, dan juga tubuhnya masih lemah, tapi berkat latihan silatnya sejak kecil dia tidak akan melupakan apa yang pernah dipelajarinya, dia melihat jari Tianling Xing yang siap menotoknya. Dalam situasi terkejut dan membentak, Anda mau apa tadinya dia ingin menghindar ke belakang, tapi dia malah teijatuh ke depan. Tangan San King Yeu tampak berputar dan menotok Xiaoling, tangan kirinya memegang pundak Xiaoling dan berkata, Nona Xiaol, maafkan kelakuanku, kelak Nona akan mengerti maksudku, Xiaoling merasa tubuhnya mati asa, pikirannya pun sangat kacau, dia seperti mendengar perkataan San King Yeu, tapi tubuhnya terasa seperti melayang. Ternyata dia telah diangkat keluar oleh San King Yeu. Begitu keluar dari pintu kamar, kemudian San King Yeu terbatuk pelan di depan pintu, segera muncul beberapa orang kecuali Lin Peiki. San Ki, Chang Ge, dan masih ada Ruyun Long, Nifang Biao. Ternyata San King Yeu mendengar Xiaoling sedang sakit berat, dia merasa tidak enak telah mengganggu istirahat Xiaoling. Sewaktu dia datang menengok Feying Sen Jian, tiba-tiba dari jendela kamar belakang ada seseorang yang menyentil. Karena orang-orang yang berada di dalam kamar adalah orang-orang yang berpengalaman, segera mereka meniup lilin hingga padam. Lin Peiki berlari mendekati jendela dan bertanya, siapa ini aku, Nifang Biao? Lin Peiki menghembus nafas lega, begitu membuka jendela ternyata ada seseorang yang masuk dengan perawakan tinggi dan kurus, tapi pakaiannya seperti seorang pelayan, baju dan topinya berwarna hijau tapi wajahnya terlihat keras. Kedua matanya tampak bersinar, ternyata dia adalah angkatan muda dunia persilatan, Ruyun Long, Nifang Biao. Begitu Nifang Biao muncul, mereka teringat pada saat Ken Jin Do Zeng muncul, Nifang Biao dan Lin Peiki berada di dalam kamar yang sama, tetapi semenjak hari itu mereka tidak pernah bertemu karena timbul banyak masalah. Mereka hampir saja melupakan dia. Orang-orang yang berada di dalam ruangan merasa aneh, selama beberapa hari ini Nifang Biao berada di mana? Mengapa dia berdandan seperti itu? Mengapa sekarang dia tiba-tiba muncul? Ruyun Long melihat semua orang yang ada di situ wajah mereka tampak bertanya-tanya, dia segera menjawab, selama dua hari ini, aku sangat banyak mendapatkan informasi, sementara ini aku tidak bisa menceritakannya panjang lebar, tapi aku akan memberitahukannya dengan singkat bahwa Ken Jin Do Zeng tidak lain adalah tuan muda gu, dan dia mendengar semua kata-kata tetua santadis sewaktu berada di dalam kamar, dia mendengar semuanya dengan jelas, dia mengatur nefas, wajah orang-orang yang berada di sana berubah, terdengar Nifang Biao berkata lagi, untung sekarang dia sedang tertarik kepada Ye Ujian Xiaoling. Saranku adalah karena orang ini memiliki pemikiran yang dalam dan ilmu silatnya sangat tinggi, dia menyadari kalau kita sudah mengetahui identitasnya, mungkin hal ini tidak menguntungkan bagi kita, lebih baik kita tinggalkan tempat ini, baru kita susun rencana lain, dengan singkat dia menceritakan semuanya, tapi matanya terus melihat ke arah pintu kamar, sepertinya dia takut kalau orang disebut sebagai tuan muda gu akan muncul dengan tiba-tiba. San Kim Ye Ujian melarang orang-orang yang akan bertanya, dia tampak memejamkan matanya sebentar, tiba-tiba dia berkata, kalian tunggu di sini, aku akan keluar sebentar, kalau mendengar suara batuku, kalian cepat keluar, San Ki, gendong pendekar Xiao, yang lain siapkan senjata, semua harus waspadat. Tian Ling Xing terkenal banyak akal, siasatnya tadi menipu Guzuo Piao keluar dari kamar lalu membawa Xiao Ling keluar dari kamar itu dengan sangat lihai. Lalu dengan cepat mereka keluar dari kediaman Perdana Menteri, yang berada di paling depan adalah Ru Yun Long, dia berkata dengan suara kecil, kalian ikuti aku keluar dari sini, mereka berbelok dua hingga tiga kali baru mencapai sebuah pintu kecil. Xiang Gai belum pernah melewati pintu itu, di dalam kegelapan subuh mereka meninggalkan kediaman Perdana Menteri lalu masuk ke sebuah gang kecil. Mereka berjalan dengan cepat, Ru Yun Long berada di paling depan, dia bertanya, Tetuasan, sekarang kita ke mana? Xiang King Yeu melihat di jalanan mulai terlihat ada orang, dia berkata, lebih baik kita cari sebuah kereta dulu, tiba-tiba dia membalikan kepala dan bertanya kepada Ling Peiki, apakah kau tahu rumah Cai Zha Ijin Wan, Wee Soe Ru Long Si Jian, Ling Peiki mengangguk, dia langsung beri jalan di depan dan membawa jalan berbelok ke kiri. Dari pintu belakang kediaman Perdana Menteri ada sebuah kepala yang menongol, matanya yang besar dan lincah tampak berputar, dia adalah anak yang sering membantu Guzuo Piao membawakan buku, K.R. Wee Soe Ru adalah ketua Biao Pin An yang ada di kota B.S. Jing, walaupun nama kantornya tidak sebesar nama kantor Biao Zen Iwan, tapi kantor Biao-nya adalah kantor yang cukup terkenal. Tapi semenjak Ken Jin Do Zeng muncul dan kantor Biao Zen Iwan ditutup, akhirnya Wee Soe Ru memutuskan menutup kantor Biao-nya. Sekarang pintu utama kantor Biao Pin An yang bercat hitam masih terbuka. Di depan kantor Biao itu terlihat ada dua buah kereta, ternyata Tian Ling Xing dan kawan-kawan sudah tiba di sana, setelah mengatur segalanya, mereka merasa aneh terhadap Wee Soe Ru. Karena perubahan yang terjadi beberapa waktu ini, dia sama sekali tidak mengetahuinya. Yang membuat mereka paling merasa aneh adalah mengapa ketua Xiaoxi yang bauke bisa berada di B.S. Jing, dan mengapa dia bisa terluka parah? Orang-orang pun pasti ingin mengajukan banyak pertanyaan kepada Ru Yun Long, Nifang Biao, di mana selama beberapa hari ini dia berada. Karena itu Nifang Biao telah menceritakan hal yang membuat mereka terkejut, malam itu, karena aku merasa sakit perut aku pergi ke WC dengan waktu yang agak lama. Sewaktu aku kembali ke dalam kamar, Paman Lin tidak ada, aku merasa aneh lalu aku pun pergi ke kamar tetuasan, tapi tetuasan dan Paman Chong serta Paman Wong sudah tidak ada. Aku sadar telah terjadi sesuatu, begitu mendengar dari arah halaman ada suara, dan seperti banyak orang di sana maka aku memutuskan masuk kamar dan menunggu barang beberapa menit. Lin Peiki mengangguk dan berpikir, Nifang Biao masih begitu muda tapi dia bisa bersikap tenang, kami belum sempat melihat ilmu silatnya tapi begitu melihat dia bisa begitu tenang, tidak aheran dia bisa terkenal di dunia persilatan. Tapi pada saat aku memasuki kedua kamar itu dan tidak ada orang aku merasa takut kalau terjadi sesuatu pada kalian, aku mengira bila terus tinggal di sana pun tidak baik, karena itu aku berputar ke belakang lalu keluar dari sana. Setiba di belakang penginapan, aku mendengar ada sesuatu yang berbunyi, karena saat itu aku harus berhati-hati, maka aku pun bersembunyi, ternyata di sana ada sebuah pintu, aku merasa aneh, tiba-tiba muncul bayangan berwarna kuning dan keluar dari jendela kamar itu, dia mengatur nefas, kemudian melanjutkan, aku segera masuk ke kamar itu, kamar itu kecil hanya ada sebuah lemari dan sebuah tempat tidur, aku berniat bersembunyi di dalam lemari, tapi dari luar terdengar ada suara lagi, aku tidak sempat berpikir panjang, terpaksa aku masuk ke kolong tempat tidur, ternyata hal ini malah menolongku.